Modul 36 Produk Perbankan Pengertian Produk Perbankan Bank adalah menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank. Untuk menjamin kepaksian hukum dalam menyelenggarakan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 13-POJK 03-2021 tentang penyelenggaran produk bank umum. Produk bank umum adalah kegiatan usahanya yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk layanan dan atau jasa untuk kepentingan nasabah. Kelompok Produk Bank Produk bank dikelompokkan atas produk bank dasar dan produk bank lanjutan. Produk bank dasar adalah produk layanan dan atau jasa dengan berupa kegiatan penghimpunan dana, penyeluruhan dana dan ditetapkan oleh OJK. Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan karya sebagai berikut berbasis teknologi informasi. Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank. Memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain bersifat komplek. Yang ketiga, jenis produk bank dasar. Jenis produk bank dasar dibedakan menjadi produk bank dasar umum, bank umum konvensional, dan produk bank dasar, bank umum syariah. Jenis produk bank dasar umum konvensional di atas penghimpunan dana, penyeluruhan dana, dan kegiatan serah lainnya. Sedangkan penghimpun dana, kita coba uraikan penghimpun dana. Dalam kegiatan penghimpun dana, bank umum konvensional mempunyai produk bank dasar yaitu giro, tabungan, dan deposito. Giro merupakan jenis simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek beli di giro, dan sebagainya. Sedangkan tabungan merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati antara bank dan nasabah. Deposito merupakan jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan perjanjian antara bank dan nasabah. Penyeluruhan dana, produk bank dasar merupakan kegiatan penyeluruhan dana oleh bank umum konvensional, Sebagai berikut, bisa kredit, anjak pihutang, pembayaran garansi, pembayaran perdagangan, dan seterusnya. Oke, sekian prestasi kita hari ini.